hai 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 bener-bener semangat di guys kita ingin melanjutkan materi kita langsung saja one two three four Hai guys kali ini kita masuk ke materi inti ya bagian inti dari kalkulus multi ini ya yaitu itu limit nah ini ya seperti biasa kalkulus termasuk limit diperensial integral ya ya enggak jauh-jauh sih kalkulus yaitu itu gitu oke eh nah kalian sudah belajar ya tentang limit di kalkulus satu gitu nah limit yang ada di kalkulus multi ini adalah perumuman dari ini perumuman dari limit yang yang dikalkulus satu kalau perbedaannya adalah kalau dikalkulus satu itu limitnya pakai untuk fungsi satu keubah tapi kalau yang dikalkulus dua itu fungsinya dua keubah nah coba kita cek ya definisinya diberikan fungsi dua keubah F dari A ke R dengan A subset R2 ya ini tidak apa ya sebuah daerah ya yang mempunyai titik yang interiornya tak kosong gitu ya Hai harus seperti itu sih Oh enggak enggak masalah sih sebenarnya nih interior kosong enggak masalah sih yang penting ada titik limit ya Hai karena disini yang diminta adalah titik limit kalian sudah belajar titik limit di video mamang sebelumnya nah jadi harus titik limit ya guys ya kalau titiknya enggak ada titik limit limitnya tidak terdefinisi ingat ya kalau tidak ada titik limitnya langsung saja diklaim bahwa limitnya tak terdefinisi jadi harus titik limit disini dikatakan mungkin limit limit L di titik A, B ditulis limit X, Y menuju A, B, F, X, Y sama dengan L gitu ya F, X, Y menuju A, B, F, X, Y sama dengan L jika berlaku untuk setiap epsilon positif ada persekitaran di delta A, B sehingga untuk setiap X, Y anggota A iris B delta A, B dikurang A, B itu sendiri berlaku F, X, Y kurang L kurang dari epsilon langsung pusing ya langsung pusing oke ini definisi formalnya nanti mungkin kita akan cari ya ada nggak ya yang lebih mudah daripada ini gitu ya nah nah kemudian ini guys untuk setiap nah ini alternatifnya kalau kalian lebih merasa pusing ini maka ini bisa bisa menjadi alternatif ya nah ini sama guys ya kurang dari delta cuman yang perbedaannya dengan limit di kalkulus 1 kan kalau kalau dikalkulus 1 itu ini untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga X, Y anggota A dan 0, X, Y kurang dari B gitu ya eh salah ya kalau di kalkulus 1 kan gini ya X, X anggota A dan X kurang dari A gitu ya kurang dari delta maka FX kurang L kurang dari epsilon nah lihat guys ini kan rumus limit di kalkulus 1 ya di kalkulus nah kalau dikalkulus 2 itu hanya perbedaannya kan X nya ini menjadi X, Y oh ini nih X, Y gitu ya kemudian yang ini X kurang A ini menjadi ini kemudian delta dan FX ini FX di sini menjadi FX, X, Y nah itu aja sih perbedaannya sebenarnya kalian sudah pelajari ini cuman hanya sedikit upgrade aja sih ya nambah variable gitu saja sih nah definisi di atas memang terlihat sangat sulit dan memang sulit memang memang sulit guys harus kita aku ya memang sulit gitu problem kita sebenarnya adalah bagaimana mencari ini ya sebenarnya problem kita di sini guys bukan pada ininya sih ini sebenarnya ini sebenarnya hanya untuk di kalkulus tidak menjadi konsep utama gitu yang problem kita adalah bagaimana mencari nilai L nya mencari nilai limit nya apakah ada cara yang lebih simpel sayang sekali guys jawabannya sejauh ini belum ada oke nanti kalau kalian jadi profesor Yudi Yudi Rahman disana ya atau si Mayada ya kita siapa itu ya yang dibawah mamang itu nah itu eh mungkin nanti kalau kalian jadi profesor itu kalian bisa mengembangkan teori ini supaya ada guys supaya ada ini gimana caranya gitu ya mamang aja gak sanggup gitu ya cuman mungkin kalian bisa gitu definisi di atas tidak berfungsi untuk mencari nilai limit ingat ya ini bukan untuk mencari nilai limit tapi untuk mengkonfirmasi nilai limit yang sudah dicari jadi ini bukan untuk menghitung nilai limit tapi ini hanya untuk mengkonfirmasi saja berarti kita perlu cara lain nih terus bagaimana di sini akan saya berikan beberapa cara yang efektif namun tidak akan selalu akurat ya tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat grafik-grafik fungsi yang ada limitnya dan gagal mempunyai limit jadi limit di fungsi 2 variable itu bisa ada bisa gagal juga gitu nah misalnya ya limit xy x,y menuju 2,3 dari 1 itu sama dengan 1 ya kemudian yang ini ini sama dengan 2 ini kenapa-kenapanya dia apa ya nanti kita lihat guys kenapa jadi limitnya sama dengan 2 kenapa jadi limitnya sama dengan 1 dan ini gagal kenapa gagal ini juga gagal kenapa gagal kita akan lihat di grafiknya seperti kan di sini guys nah ini adalah grafik z sama dengan 1 ya nah ketika kita dekati berapa ini 2,3 ya 2,3 ya 2,3 ya mana ya 2,3 3,3 itu di sini kayaknya oke nah ketika kita dekati dari segala arah di sini guys ini harus dekati dari segala arah ya guys nah dari berbagai arah dimanapun ini selalu hasilnya ini hasilnya menggambarkan dengan hijau ya nah peta dari ini adalah begini peta dari ini ya peta dari ini adalah begini nah selalu dia menuju A hasilnya nah gini nah jadi limitnya adalah selalu 1 ya selalu 1 1 dari mana pak ini 1 nih ini minat 1 ya nah itu ini 1 nih nah ini 1 yaitu fx91 jadi selalu bisa di dekati dari daerah mana saja nah ini kalau kita lihat dari atas ya kalau kita panggal dari atas nah kita dekati ke sini dekati ke sini selalu berhasil grafiknya itu selalu berhasil tersambung ya kesini ya jadi selalu bisa kita dekati ke sini